subhanallah sosok kali ini sangat bercahaya dan cerah banget ya orangnya pun enak banget dirasakan ya hanya per 3 saja mudah-mudahan sudah sampai tapi sebelumnya mohon maaf ini sepertinya ingin banyak yang ingin kita tanyakan jadi bolehkah saya meminta izin jendengan untuk masuk ke tubuh teman saya atau saya terima kasih sekali ya pokoknya buka semualah tadi kan juga nyasar-nyasar kalau mau masuk selamat datang di lereng gunung selamat datang di lereng gunung mohon maaf nih mbah atau eyang jadi kami kemari ingin Hai apa masuknya ya mencari mencari pusaka pusaka ke lereng gunung gerang ini apakah di sini tempatnya yang kami maksud pusaka apa pusaka milik dulunya milik Raden Kartosono Kartosono namun kami juga tidak tahu bentuknya seperti apa kami tahu bagaimana kalian bisa menemukan sedangkan kalian tidak tahu apa yang kalian cari ini mohon maaf sekali lagi mbah jadi informasi yang kami dapat dari eyang bukit putih itu disarankan untuk menuju lereng gunung gerang dan mencari atau mendapatkan pusaka yang pernah dimiliki oleh Raden Kartosono mbah apakah mencari tahu tempatnya dan apakah kami bisa membawanya dengan mudah saya tidak percaya kalian bisa mengambil pusaka yang kalian maksud kenapa itu mbah karena pusaka ini pusaka satu-satunya yang bisa mengalahkan segala kejahatan di jaman dahulu nah itu yang memang kami maksud mbah jadi kami mencari pusaka itu untuk menyelamatkan dua saudara kami yang sedang terperangkap di dalam hutan gendurak yang isinya apakah sebut tadi gendurak ya betul apakah ada kaitannya dengan pusaka yang ada di sana iya bener mbah pusaka lar bango pusaka lar bango pusaka lar bango apa itu namanya peradaannya ada di gendurak lar bango tersebutlah jika bangkit maka dunia ini akan runtuh astagfirullah 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 pantas saja di dunia kami sedang kocar kacir akibat pusaka lar bango berarti dari golongan jenengan pun terkena dampaknya tentu saja bukan hanya bangsa dari kalian yang akan menanggung akibatnya tetapi dari bangsa kami juga akan mendapatkan akibatnya apa bener mbah pusaka yang kami cari yang berada di leheran gunung kerang bisa menandingi pusaka itu tentu saja bisa tetapi sepertinya saya tidak mempercayai kalian ini semua apakah kalian sanggup melihatnya memegangnya bahkan nanti menggunakannya kalau soal itu kami juga tidak tahu mbah hanya saja kami bertujuan ingin menyelamatkan dua gadis itu yang terperangkap di hutan gendurak mbah kami mohon mbah bisa mencari solusinya agar kami bisa mendapatkan pusaka yang kami maksud kalian bisa saja mendapatkan pusaka ini tetapi jangan anggap mudah untuk mendapatkannya baik mbah baik dan sepertinya saya merasakan ada sesuatu di dalam anak ini apa yang anak ini bawa ya mungkin yang tadi itu yang dibawa yang di dalam peraga anak tersebut mbah di dalam tasnya maksud saya itu ada beberapa benda yang kami bawa sesuai saran yang buyut putih mbah jadi banyak pusaka yang kami bawa itu salah satu syarat sepertinya benda-benda ini yang nanti akan dijadikan untuk mendapatkan pusaka disini apakah kalian sudah tahu untuk mendapatkan pusaka apa yang harus kalian lakukan mohon maaf mbah saya belum tahu menahu baiklah akanku beritahu kalian semua baik mbah saya kami tetapi ingat jika kalian gagal mendapatkan pusaka maka kalian akan merasakan akibatnya juga nah terus mbah ini dimana pusaka itu kalau boleh kami tahu dimana tempatnya agar kami bisa melakukan sesuatu tidak jauh dari tempat ini tetapi yang harus kalian ketahui pusaka ini sudah ribuan tahun tidak pernah ada yang memegangnya jika jika nanti kalian berhasil mengambil dan menggunakannya jangan kalian sombong jangan dijadikan benda itu nanti kalian manfaatkan untuk hal yang tidak baik tidak tidak mungkin mbah butuhan kami untuk mencari pusaka itu hanya untuk menyelamatkan saudara kami setepatnya mbah sepertinya yang kalian lakukan ini akan menemui banyak masalah jadi jikapun nanti kau berhasil mendapatkan pusaka ini kalian hanya menunggu keajaiban saja mudah-mudahan kedua gadis itu masih hidup mudah-mudahan mbah mudah-mudahan jadi mohon maaf mbah untuk ini perjalanannya maksudnya masih panjang atau sudah dekat mbah sudah sangat dekat sebenarnya kalian sudah bisa melihat tempatnya dari sini apakah nanti kami bisa mengerti ciri-ciri dimana posisi pusaka itu mbah baik ke sini ke sini kau lihat apakah kau sudah melihatnya saya tidak bisa mengucapkannya karena saya sendiri takut kalian nanti gagal mendapatkannya ini warna kalian sudah melihatnya maka pergilah ke tempat yang sudah kau lihat tadi mas tope di bawah situ saya tidak berkuat pandang lama-lama itu saya sangat luar biasa terus gini mas imam tanyain maksudnya nanti ketika kita sudah di dalam posisi itu kita langsung bisa mengambil atau ada syarat-syarat tertentu lagi iya Mbah bener Mbah apakah ada syarat lain untuk mengambil usaka itu saya rasa nanti di sana kau akan ditemui oleh penjaga penjaga yang menjaga khusus usaka itu benar sekali sepertinya ini pertanda baik angin mendengarkan apa yang kita bicarakan tiba-tiba apa lagi Mbah yang perlu kami perbuat Mbah apa ada sesuatu yang penting sebaiknya kalian pergi saja dulu ke sana nanti kau tanyakan pada yang ada di sana baik Mbah baik Mbah iya Mbah saya akan lakukan baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan iya Mbah terima kasih mohon maaf jika ucapan saya sedikit kasar tidak Mbah tidak sangat baik dan mau memberikan informasi yang sangat penting bagi kami untuk mencari khusaka itu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 maksudnya pusaka tapi kan sempat yang memasuki tampilan itu membuka mata pating saya untuk melihat pusaka itu berarti jadangan sudah melihat tapi kan karena pancaran yang sangat luar biasa gak bisa lama-lama saya memandang takut mata saya tersebut tapi lokasinya juga sudah tahu di bawah sih gimana berarti ya ini kesimpulannya seperti apa kesimpulannya maunya kita harus datang ke sana nanti menemui penunggu yang memang dikhususkan penunggu pusaka itu nanti kita bertanya lagi oh berarti kita sudah tahu tempatnya nanti kita tinggal ke sana nanti di sana akan dikasih tahu lagi oleh penjaga pusaka tersebut kalau dikasih tahu apa itu pusaka apa namanya namanya saya pun saya gak sempat ini ya nanya ya soalnya kami maunya intinya yang penting-pentingnya cuma dikasih tahu itu pusaka yang di iya yang di hutan gedura iya namanya apa ya lar bango lar bango iya bener kita pucat juga kalau takut salah menyebutnya itu pusaka yang sangat berbahaya mau langsung usah ini anginnya juga penyambutnya lebih panas loh ini teman-temannya padahal tadi kan panas gak ada mendung gak ada apa tapi gak tahu kenapa ini ketika kita sampai disini tiba-tiba angin cukup besar langsung berubah drastis waktunya juga mali siang iya yaudahlah mungkin kita langsung langsung ke sana ayo 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 ayo